Apa yang kamu inginkan? Datakanlah, aku adalah Khotamu. Aku akan tulus membantumu. Baiklah, aku hanya ingin terhindar dari apapun yang mengancam keselamatanku. Siap, Tuhanku. Aku akan membantumu. Apa yang kau lakukan malam-malam di sini? Aku cuma cari udara segar saja. Aku permisi dulu ya. Tunggu. Julip, kamu merasakan itu? Benar, itu adalah Khotam yang melindunginya. Kenapa kamu lakukan itu? Aku hanya ingin selamat dari bahaya. Yah, tapi tidak minta bantuan pada Jin juga kali? Memangnya kenapa? Karena tidak ada yang gratis bagi Jin. Dia akan meminta imbalan atas bantuan yang diberikan. Tapi, dia bilang tulus membantuku. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan bahwa aslinya Jin itu adalah pendusta? Mengapa kamu percaya? Sungguh, tapi aku tidak tahu. Maka bersiaplah. Jika dia minta imbalan seperti menyuruh ritual-ritual sesat, kamu harus melakukannya. Atau jika tidak, kamu akan dibuat celaka olehnya. Seperti tiba-tiba lumpuh, atau sakit-sakitan, dan sebagainya. Tapi, bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena kamu telah membuat kesepakatan dengannya. Itu sama saja dengan membuka tampir antara duniamu dengan dunianya. Sehingga dia bisa melakukan apa saja. Lalu, apakah aku bisa bersembunyi darinya? Bagaimana kamu bisa sembunyi? Dalam surat Al-A'rof ayat 27, dijelaskan bahwa Jin itu bisa melihat kamu dari sebuah tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Terus, bagaimana solusinya? Buang Khotam itu. Dengan bertaubat dan meminta perlindungan dari Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu menutup kembali tabir pemisah antara duniamu dengan dunia para Jin itu. Baiklah. Tapi apakah ada Khotam yang baik? Ada. Khotam baik itu datang dari Allah melalui para malaikatnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Kamu tidak perlu mencarinya. Jaga iman dan ketakwaanmu sebaik mungkin. Dengan sendirinya, Allah akan mengutus para malaikatnya untuk melindungimu. Begitu ya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikianlah para malaikat menenangkan orang-orang beriman dan membuat mereka lebih merasa nyaman.